Iya cemen bisa lihat tapi gak bisa ngobatin Jadi awalnya ibu separoh, wajib separoh tidur separoh enggak nih ada perempuan dateng nih Anak muda lah anak remaja Pelaki perempuan, perempuan oke terus pas gitu ibu usir ibu tendang Karena saya tanya kok malem-malem mau ngapain Ya apa-apa gitu ya saya tendang gitu kan dengan pake kanan Oh terus besok paginya bangun tidur pinjang Langsung jam sengah dua tuh Oh sengah dua Terus kemarin pagi, saya mah ya setelah dibilangin sama temen saya tuh ya Saya jadi pikiran Dibilang ada gangguan Ada yang sedikit dari badan ini Tapi saya ini saya dengerin yang rupiah untuk mengusir Ini saya tuh, ini apa, gue ntar gini Terus ini nih, sakit Langsungnya trum Ya ibu cerita dulu nanti setelah itu nanti kalau udah semua saya rukia ya bu Saya rukia, tadi ibu mandi disini sendiri Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada gangguan gaibnya benar-benar Insya Allah akan hilang Insya Allah dengan keberkahan ayat Allah, ilmu Allah Ya secepat kilat Allah kasih kesembuhan Untungnya ibu kan baru nih Nah alhamdulillah gitu, kalau memang ada Yang kemarin juga dua tahun tuh yang saya obatin tuh Ibu-ibu perempuan itu Itu dua tahun tuh, jadi lari ke badan, ke fisik, sakit, semua apa Nah bener-bener, dengan keberkahan ayat Allah Menunat zilu min al-Quran mahu wa sifaun wa rahmatullil mu'minin Jadi kan al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman Ntar ibu saya obatin, saya bersihin, saya ini Jadi terus lihat bagaimana hasilnya Kalau untuk gaib, gangguan gaib bu Insya Allah bu ya, saya gak mau takabur sombong Ya Allah astagfirullah Saya tidak akan mundur, saya tidak akan mau kalah Dan saya siap mati Kalau untuk masalah hal gaib, menyerang manusia, saya siap mati Karena bisa membalik ke diri saya kalau saya gak kuat Istilahnya kan ya Jadi saya kan berusaha sekuat tenaga Dengan izin Allah, dengan rida Allah, dengan ayat Allah, dengan sholawat dan lain-lain Insya Allah bu ya, mudah-mudahan ibu kemarin ini Allah kasih jodoh Amin ya Allah kasih ini, jadi ada kesembuhannya gitu Terus ibu ngomong apa lagi, saya sambil Iya kata Ini dulu Emang dia ngomongnya gimana ngomongnya Jadi gini Berat itu Si tamu ini Ya dia ngomongnya berat, kenapa gitu Jadi si tamu ini kan ngunduk aja ya Liatin saya katanya Dia bilang, jangan ikut campur loh gitu kan Jadi di tubuh saya ada, katanya ada tuh di depan Ini ada tangga deh, dia gak tau padahal Dia gak tau kalau ada tangga gitu, orang gak kebelakang kok Ini ada tangga tuh, di depan tangga ada, apa katanya, ada ular Oh dia bisa menerawang, dia indigo, kayak indigo ya Ada ular katanya di sini, gede banget Terus Tapi di atas ada laba-laba gede banget Saya merinding paje Terus di badan waji ini katanya, ada makhluk gede banget Kukunya panjang banget Begitu kan Itu yang di perutnya Saya kan jadi kepikiran aja Ya insya Allah Mudah-mudahan Apa, Bu Haji datang kemari Ada jodohnya, pas dengan saya Mudah-mudahan Allah rindu Saya siap bantu ibu siap mati Karena Allah Makanya saya kan lihat di Youtube ya Ada yang telpon diangkat gitu Makanya saya WA dulu kan, dibalas gitu kan Alhamdulillah, Alhamdulillah Pegang, sang Udah diterapi, udah dua kali Ini mah udah-udah sembuh kayak, gak sakit Sebelah kiri Nanti, gini Ada asisten saya juga Kalau untuk rukia saya Kalau masalah gaib saya Tapi kan gaib itu kan Bisa merusak ke fisik, Bu Ya contohnya Pinggang sakit, kaki atau apa Kayak kemarin ada juga begitu Nah jadi bisa lari ke fisik Bisa lari ke medis Nah Kalau untuk gaib nih Nanti saya rukia saya bersihkan semua Ya Kita ibu bantu keyakinan ibu kepada Allah Yakin, ya Allah yakin di sembuh Ya Allah gitu ya Nah Kayak saya kan hanya perantara Saya rehat ya gitu Jadi Oh nanti setelah udah saya rukia saya ini Ibu Ya mudah-mudahan sembuh total Alhamdulillah pinggang semua enak Udah Yaudah Nggak usah diurut Gitalah Tapi kalau mas ini Nanti diurut Karena saya udah gak ngurut lagi sekarang Dulu saya dari asalnya dari ngurut Ngurut cimandek saya Silat Ngurut Ngajar silat Tenaga dalem Ini dulu Azman Dari 2003 Udah gak ngurut lagi Jadi khusus laki-laki Kalau perempuan saya udah gak mau Ada yang suami saya juga ya Dia kan sakit Udah Dua tahun Mau dua tahun Jatuh Tapi sekarang Bengkok ini Oh jatuh Terus Kemarin sakit itu Kata dia Kata teman saya Itu kan yang Pak Haji itu Ada yang mengindihin Itu tuh Merukde banget Astagfirullahaladzim Ya Allah Sejauh itu Gitu kan Jadi saya Buka jadi pikiran begini Gitu ya Tenang Nanti Ibu Ntar saya ambil tenaga dulu Ntar saya lihat jam dulu Sebentar Sambil kita ngobrol Baru nanti saya Ya ibu curhat aja dulu Gitu apa Gitu ya Keluhannya Jadi Tadi juga Mau kemana Anak gak ada Kan belum pulang Anak berapa bu Tiga Di rangkas biteng satu Disini dua Terus Gak mana Mau berobat Kemana Bagi riban Apa yang saya jalan Ya kan Ya Allah Alhamdulillah 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 Bisa ketemu Lokasi Ini Saya penasaran Pada Ya Allah Saya jadi keingetan Saya Dari Habis maghrib Sampai ini Saya setel aja Itu Rukiah 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 Ya pokoknya ibu gak usah khawatir Kalau memang Benar-benar Ada gaibnya Nanti Allah buktikan Kesembuhannya Jadi Dan ibu jangan pikiran lagi Nanti Kalau udah saya Rukiah Jadi Takutnya apa Kalau ibu pikiran terus Nanti malah jadi sakit Jadi penyakit Karena kan dari pikiran Ya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Allah kasih Kesembuhan ya bu Insya Allah Bu Haji Gue Haji nama ibu Iin mutmainah Oh ya mutmainah Binti Ahmad Jarnoji Asli dia mana bu Banten Narnoji Jarnoji Deje Jarnoji Oh Jarnoji Jarnoji Ntar Saya ini kan ya bu ya Sikit saya Rukiah Ini Mudah-mudahan Allah kasih Kesembuhan langsung Allah because Rukiah In Konset